Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Ponorogo mengakibatkan ruas jalan provinsi penghubung antara Kabupaten Ponorogo dengan Trenggale tergenang. Warga pun resah lantaran kawasan tersebut menjadi langganan banjir setiap musim hujan tiba. Hujan deras yang berlangsung selama 2 jam membuat sejumlah kawasan di Kabupaten Ponorogo terendam banjir rampuh kemarin. Selain meredam sejumlah rumah warga di Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman Ponorogo, banjir juga meredam ruas jalan provinsi penghubung Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Trenggale. Banjir terjadi akibat saluran air di kawasan tersebut tidak dapat menampung air, sehingga air meluap ke jalan raya dan rumah warga. Menurut warga, daerah ini merupakan daerah yang menjadi langganan banjir setiap musim hujan tiba. Setiap hujan mesti banjir di sini, masalahnya sungainya tidak mampu ini. Jadi selokannya ini kurang dalam, jadi yang selatan sana kurang lancar. Terus pertukuan ini untuk tanggul banjir dari timur. Ini belakang tukuh ini kayak danau ini. Kurang lebihnya yaitu dari gilong dari sana. Kesarapan warga di sini seperti apa? Sering komplen, mas. Ini cuma gimana? Pak loran. Salurannya itu apa, Pak? Apa? Salurannya gimana ini? Terlalu kecil ya. Warga berharap agar pemerintah setempat segera melakukan perbaikan saluran air, agar bisa menampung duit air sehingga banjir tidak terus terjadi setiap hujan tiba. Sonimis dan Anto melaporkan untuk NET.